Intro Kamis 24 Desember 2020, Gubernur Maluku Dr. Andes Murad Ismail meresmikan Gedung Gereja Immanuel Jemaat GPM Galalah Hatiwe Kecil Ambon. Peresmian ditandai dengan penanda tanganan prasasti oleh Gubernur Maluku bersama Ketua Majelis Bekerja Harian Sinode Gereja Prosesan Maluku, Pendeta AJS W. Rinusa, dan dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Widya Pratiwi Murad, istri Gubernur Maluku. Dalam sambutannya, Murad Ismail mengatakan peresmian Gedung Gereja ini merupakan tanda kasih dan berkat Tuhan. Gedung Gereja ini juga merupakan wujud nyata kebersamaan dan persekutuan umat, baik panitia maupun warga jemaat, dibantu oleh berbagai pihak, para donatur, pemerintah, dan pihak terkait lainnya, sehingga pembangunan Gedung Gereja Immanuel dapat dilaksanakan. Yang unik dan menarik bahwa dalam tradisi dan budaya masyarakat Maluku, pembangunan rumah ibadah juga merupakan bagian dari proses kebersamaan lintas agama. Kehadiran dan partisipasi basudara Pela Muslim dari negeri Hitulama dan Hitumesing merupakan sebuah fakta sejarah yang patut diapresiasi tinggi. Ia juga mengatakan, salam sarani bekerja bersama-sama membangun rumah ibadah dengan tujuan memuliakan Tuhan. Semangat kebersamaan lintas agama ini merupakan sebuah momen yang patut dilestarikan dari generasi ke generasi. Pembangunan Gedung Gereja Immanuel ini berlangsung selama 3 tahun 7 bulan 9 hari sejak 15 Mei 2017. Sementara proses peletakan batu pertama pada tanggal 12 Juni 2016, pembangunan Gedung Gereja Immanuel Jemaat GPM Galalahatiwe Kecil menghabiskan anggaran sebesar Rp12.860.279.645. Adapun Gedung Gereja ini berdiri di atas lahan seluas 1.008 meter persegi. Terima kasih telah menonton!